Kepulauan Galapagos terkenal akan keunikan pelora dan peunanya. Salah satunya adalah spesies kura-kura darat ini. Spesies ini merupakan kura-kura darat terbesar di dunia, dengan panjang tubuh mencapai 1,87 meter, dan dengan berat yang bisa mencapai 417 kilogram. Ia adalah Sang Kura-kura Galapagos. Oke, tapi sebelum itu, Biologi TV memiliki beberapa sebab, diantaranya zona binatang, akuating, tumbuhan, peliharaan, biotraveling, biobisnis, dan terakhir zona sekolah. Untuk materi pembelajaran para pelajar, jika merasa channel ini bermanfaat, tolong bantu channel ini untuk berkembang minimal dengan cara subscribe channel ini, supaya channel edukasi ini bisa lebih mudah ditemukan oleh banyak orang. Jadi, buruan subscribe. Semoga bermanfaat. Terima kasih sebelumnya. Kura-kura Galapagos. Spesies ini memiliki nama latin Kelonoides nigra. Mereka adalah spesies kura-kura yang terbesar yang masih hidup. Kura-kura Galapagos beratnya bisa mencapai 417 kilogram. Kura-kura ini memiliki umur yang panjang. Kura-kura Galapagos tertua yang tercatat dalam sejarah bernama Herit, yang dimana ia meninggal di umur ke 175 tahun, sob. Kura-kura Galapagos memiliki tempurung yang berwarna hitam, sedangkan bagian kepala, leher, serta kakinya berwarna coklat. Sesuai dengan namanya, Kura-kura Galapagos pasti berhabitat di kepulauan Galapagos. Namun, yang tidak diketahui banyak orang adalah bahwa pulau itu dinamai setelah ditemukannya kura-kura ini, dan bukan sebaliknya. Jadi, saat para pelaut Spanyol menemukan pulau tersebut pada tahun 1535, mereka melihat banyak kura-kura di tempat itu. Akhirnya, mereka memutuskan untuk menamai pulau tersebut dengan nama Galapagos. Galapagos sendiri berasal dari kata bahasa Spanyol, yaitu Galapago, yang artinya pelana, yang dimana bentuknya mirip dengan tempurung kura-kura di sana, sob. Walaupun kura-kura Galapagos merupakan hewan yang sangat berat, namun ternyata itu bukan karena tempurungnya yang padat seperti batu. Tempurung Galapagos tortoise ini ternyata terbuat dari ruang udara yang berbentuk seperti sarang lebah. Tempurung ini juga merupakan bagian dari tubuhnya sehingga tidak bisa dilepas, dan tempurung ini juga akan ikut bertumbuh seiring bertambahnya usia mereka. Nah, ada yang unik nih mengenai sifat dari kura-kura ini. Tidak banyak diketahui bahwa kura-kura Galapagos jantan juga kerap bertarung satu sama lain, namun mereka tidak bertarung dengan menggunakan fisik. Melainkan, mereka hanya saling melotot, membuka mulut, dan mengangkat kepala mereka setinggi mungkin. Tidak peduli seberapa besar ukuran tubuhnya, kura-kura yang bisa mengangkat kepala paling tinggi adalah pemenangnya. Sedangkan yang kalah, ia akan pergi dari tempat itu. Dalam skill bertahan hidup, kura-kura Galapagos dapat bertahan selama satu tahun penuh tanpa makanan ataupun air. Selama waktu tersebut, Galapagos tortoise akan memecah lemak di dalam tubuhnya yang bisa mengeluarkan air sehingga mereka bisa tetap bertahan hidup. Dalam hal lain yang unik dari kura-kura terbesar ini adalah saat berkembang biak. Kura-kura Galapagos mulai bertelur pada bulan April setiap tahunnya. Calon bayi-bayi tersebut akan dikubur dalam lubang pasir sedalam 30 cm, yang dimana lubang tersebut dikencingi oleh ibu mereka. Hal ini dilakukan untuk menjaga agar pasir tetap lembab dan tidak longsor menutupi telur-telur tersebut. Nah untungnya, telur-telur ini bercangkang keras. Jadi, air kencing tersebut tidak masuk ke dalam telur dan membahayakan sang bayi. Seekor induk kura-kura ini dapat bertelur hingga 16 butir sekaligus. Nah, dilansir dari yasisawela.com, telur kura-kura Galapagos akan mengetas dalam kisaran waktu 4-8 bulan. Nah, jika pasir tempat telur tersebut bersuhu hangat, sang bayi nantinya akan berjenis kelamin betina. Sedangkan, jika pasirnya dingin, yang akan menetas adalah kura-kura jantan, So. Cara membedakan jenis kelamin kura-kura ini adalah dengan melibatkan bagian bawah hewan tersebut. Jika terdapat sekungan, tandanya mereka adalah jantan. Namun, jika bagian bawah kura-kura itu rata, artinya mereka adalah betina. Tapi, manusia tidak bisa membedakan jenis kelamin mereka hingga kura-kura tersebut berusia 15 tahun. Dan mulailah terjadi perubahan pada bawah badannya. Meskipun kura-kura dewasa tidak memiliki predator alami karena ukurannya yang besar, namun musuh utama mereka adalah manusia pemburu. Kemudian, telur yang disimpan juga dapat dimangsa oleh anjing, babi, kambing, dan hewan-hewan lain. Hal ini menyebabkan mereka akan kesulitan dalam memperbanyak keturunan. Pusat penelitian Charles Darwin Research Station yang ada di Kepulauan Galapagos menyatakan bahwa saat ini kura-kura Galapagos yang tinggal di alam hanya sekitar 15.000 ekor. Oleh karena itu, spesies ini sudah dilindungi oleh IUCN dan sangat dilarang untuk diperjual belikan secara bebas. Oke, sekarang waktunya kita membuat identifikasi kartu. Animal Cut, Biologi TV, nomor 0016. Binatang unik yang kita pelajari sekarang adalah kura-kura terbesar, yaitu Galapagos tortoise. Ia memiliki nama latin Chalonoides nigra. Spesies ini merupakan kura-kura darah terbesar dan memiliki umur sampai ratusan tahun. Ia mampu bertahan hidup tanpa makanan dan minuman selama satu tahun penuh. Dan, untuk kura-kura Galapagos dewasa, tidak memiliki predator alami karena ukurannya yang besar. Baik, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Jangan lupa bantu channel ini untuk berkembang. Dengan cara like, komen, dan subscribe. Karena bantuan dari Sobat Biota akan sangat berharga bagi kami. Jadi, mohon bantuannya. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!